Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube channel Rian Seeger Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Ada pun yang sedang sakit Semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah SWT Amin Baik, di video kali ini saya akan mentutorialkan Fungsi fitur haul ya Di mobil Alnu Innova Genic Untuk bahan bakarnya bencin ya Tidak hybrid yang ini Untuk tipenya V Oke, langsung saja kita ke fungsinya Jadi model haul ini di generasi sebelumnya Yaitu mobil Innova Ribbon Itu belum ada ya untuk model haul ini Ini ada di generasi Ketujuh Generasi ketujuh Yaitu Innova Genic ini sendiri Jadi fungsinya adalah mempermudah Pengemudi ya Salah satu contohnya adalah Untuk di Lampu merah ya Jadi waktu di lampu merah Di saat Transmisi D Kadang Kita males ya Ribet atau ribet ya Untuk yang ribet Itu Cocok sekali ya Untuk Indikator haul Tulisan haulnya yang warna oranye itu Sudah nyala Berarti dia sudah aktif ya Dilepas Dilepas rem kaki ini ya Ninjakan remnya juga Tidak akan jalan ya Jadi Untuk Menjalankannya Tidak perlu memencetnya lagi Tinggal gas saja Ya pada saat berhenti Indikator Oleh menyala Itu Akan Berhenti ya Tidak akan jalan Meskipun di Transmisi D Ya fungsi yang kedua adalah Itu Mempermudah kita Di saat Tanjakan merayap ya Jadi Ditanjakan merayap Itu tidak perlu Narik-narik rem tangan ya Atau Menarik tombol rem tangan ini ya Jadi Cukup di Mode haul Ya Itu tidak akan mundur ya Dia akan Mengerem ya Dan kita ngegas juga Tidak ngejut ya Beda Kalau Kita tidak mau menggunakan Mode haul Pas ditanyakan Ya Kita Menggunakan rem tangan Ya Rem tangan Ya Atau rem parkir ya Itu pada saat kita masuk D Itu agak ketarik Agak ketahannya Pas digas Bisa sih langsung digas Ya Tapi enggak tahu Cepat bikin Ngerusak apa enggak ya Karena Fiturnya sudah ada Di haul Yang langsung digas Itu tanpa Tanpa Menurunkan Atau Menetralkan Transmisi ya Jadi Langsung pencet Haul saja Ya Pada waktu jalan Langsung gas Tidak perlu Menekan apapun Atau Memasukkan Transmisi Jadi Tidak akan mundur ya Waktu Di saat Tanjakan Merayap Ya Jadi Kalau untuk Macet-macetan sih Tidak perlu Diaktifin Mode haulnya Karena Kalau macet-macetan Apalagi di Macet yang Apa Masih jalan Merayap itu Itu Buka tutup rem aja Tidak perlu gas Kalau haul ini Harus digas Cocoknya sih Tanjakan Atau Berhenti Yang waktunya Agak lama Ya Jadi Enak Kalau misalnya Masih Padat Apa Masih merayap Jalan pelan Itu tinggal Buka tutup rem aja Tidak perlu Aktifkan mode haul Dan saran Kalau misalkan Tanjakan Merayap Yang agak tinggi Yang agak tinggi Jalannya Yang agak Tanjakannya Agak ekstrim Kalau Saya menyarankan Untuk Menggunakan Transmisi Triptonik Atau Transmisi manual Ya Menggunakan Gigi 1 Gigi utama Jadi Pas kita Ngegas itu Transmisinya Tidak bekerja lagi Yang otomatisnya Kadang Agak berat Cepat rusak Kalau Kata saya Kalau misalkan Tidak Dimanualin Untuk Tanyakan Merayap Jadi Saran saya Pakailah Gigi 1 Ya Manual Triptonik Untuk Tanyakan Merayap Agar Termisi Automatic Atau Otomatis Tidak Cepat rusak Ya Karena Kalau rusak Dia tidak Mau Mengoper Lagi Ya Bedain Aja Coba Kalau Misalkan Gigi 1 Sama Yang Otomatis Ya Itu Kayak agak Ngejut Gitu Agak Dia Dipaksa Cepat Untuk Otomatis Yang Merubah Jadi Kalau Menurut Saya Kalau Tanjakan Terlalu Tinggi Itu Menggunakan Gigi Manual M Ini Manual M1 Artinya Gigi 1 Ya Untuk Mobil Ini Tidak Bisa Dirubah Gigi 2 Kalau Tidak Jalan Sesuai Kecepatan Jalan Dulu Kalau Mengubah Tinggal Ngarik Ke Atas Dia Biasanya Di Atas 10 Kilometer Perjam Baru Mau Berubah Transmisi Dia Menyesuaikan Jadi Sudah Diatur Untuk Menyesuaikan Transmisi Karena Kalau Tidak Kita Bisa Memindahkan Semau Kita Itu Kadang Lagi Ngebut Tiba Tiba Gigi 2 Atau Gigi 1 Tidak Bisa Tiba Tiba Ngejut Langsung Nahan Mesin Bisa Jebol Jadi Bagus Mobil Ini Sudah Dilengkapi Perpindahan Giginya Walaupun Manual Otomatis Tidak Bisa Semua Mau Kita Dari Ngebut Langsung Ke Gigi 2 Tidak Bisa Waktu Berhenti Gini Tidak Mau Dirubah Jadi Itu Saya Ingatkan Lagi Untuk Tanjakan Merayap Saya Menyalankan Gigi 1 Manual Treptonic Digunakan Agar Transmisinya Otomatis Bisa Awet Tidak Cepat Rusak Yaitulah Beberapa Fungsi Fitur Hall Fitur Hall Di Mobil Inov Inovagenic Terbaru 2023 Semoga Video ini Dapat Bermanfaat Jika Ada Salah Dalam Penyampaian Dan Salah Dalam Ucapan Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dimaafkan